Alternatif Prabowo dan Jokowi Maju Pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia Maju. Keren-keren pemerintahan paling keren dan mau tiga periode sama Pak Prabowo. Lanjut Pak! Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tiga periode nih Tapi yang namanya politikus itu selalu punya Cara yang luar biasa Untuk mensiasati, keren Makanya gue tuh sama politikus Politikus sekarang itu gimana mau percaya Gimana ya Rasanya ya Ya begitu dah, nih contohnya Gue dapet berita begini nih Doa dan deklarasi Sekretariat bersama Prabowo Jokowi 2024-2029 Nah lu liat Prabowo dan Jokowi Pak Prabowo yang dulu pernah Timbul tenggelam Bersama rakyat Sering gue bilang yang Bapaknya jadi timbul Kita kayaknya tenggelam Pak Rakyatnya Yang dulu bela Bapaknya Makanya udahlah gue gak percaya deh Bapak percaya? Enggak Enggak deh Enggak deh Andai kata Bapak dikasih duit Terus untuk Dukung-dukungan Enggak deh, enggak deh, takut gue Ya kalau duitnya halal gue ini udah banyak haram Takut deh, mau mati gue abis gini Ya ini nih, kita lihat aja dulu beritanya Ini ada video begini nih Ya kita lihat sama-sama nih Bismillahirrahmanirrahim Kuatkan mental Sekretariat bersama Prabowo dan Jokowi Akan mencari alternatif lain agar Jokowi Tetap menjadi presiden pada Pilpres 2024 Seber menyebut ada cara lain setelah wacana presiden Jokowi Tiga periode tidak bisa diwujudkan karena melanggar konstitusi Cara yang dimaksud adalah presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang Hal ini diungkapkan oleh ketua Haa haaa Haaa ngopi dulu Hah Ini sama aja Alhamdulillah Udah gue bilang Pendukungnya sampai hari ini 0102 itu masih berantem Yang di atasnya udah begini ya Pak ya 11-12 deh Dia mengatakan alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia maju, terus dilanjutkan. Ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo merupakan orang paling berpengaruh di tahun 2024. Wow, paling berpengaruh di 2024. Dengar tuh rakyat, lu denger rakyat, wahai rakyat lu denger. Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia maju. Langkah strategis untuk melestarikan Kabinet Indonesia maju, langkah strategis untuk melanggengkan kekuasaan ya Pak ya. Jadi kalau yang sekarang ini utang-utang bisa nombor utang-utang gitu juga kayaknya Pak ya, bisa nombor kaya-kaya gitu ya. Apakah begitu Pak? Lanjut deh, lanjut, 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 lanjut. Dan juga menyebut duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik serta kekuatan dan stabilitas politik baik di pemerintahan ataupun parlemen. Lu lihat itu, stabilitas di pemerintahan dan parlemen. Stabilitas di rakyat itu dipikirin gak ya? Makanya gue sama tokoh politik yang ada sekarang nih, ya Allah. Kasih hidayah sama mereka ya, ya Rob. Kasih hidayah. Kalau mereka gak mau menerima hidayah ya, ya Rob. Dan ya luar biasanya nih, kekuasaan yang seperti ini sampai hari ini, ini begini keadaan rakyat Indonesia. Utang yang luar biasa ya. Ini sampai nih ya, tahun depan Jokowi harus bayar bunga hutang Rp. 405 triliun. Itu mau diperpanjang guys, mau diperpanjang. Jadi sama Pak Prabowo sekarang-sekarang ini ya, bagi-bagi. Kemarin kan gue ada slide-nya itu gue bilangin ya, ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Sadia Gaya itu lagi ya. Tadi sore ya gue juga mau menyebut nama Pak Prabowo ya. Tadi sore ya. Tadi sore gue menyebut nama Pak Prabowo ada di lingkaran itu. Kita baca ada beritanya sayang. Nih bayangin ya. Pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga hutang dalam RAPBN 2022. Sebesar Rp. 405,87 triliun. Angka tersebut naik 10,8 persen. Dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp. 366,2 triliun. Yang naik itu utang guys. Jadi betul juga Pak Jokowi waktu bilang meroket itu. Ya utangnya bisa naik begitu ya Pak. Iya Pak terusin. Nama Pak Prabowo ya. Dalam buku nota keuangan RAPBN 2022 dijelaskan program pengelolaan utang negara pada RAPBN 2022 terdiri atas pembayaran bunga hutang dalam negeri sebesar Rp. 393,7 triliun dan Rp. 12,2 triliun untuk pembayaran bunga hutang luar negeri. Pertumbuhan pembayaran bunga hutang pada 2022 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 16,6 persen terhadap tahun 2020. Jelas dokumen buku nota keuangan RAPBN 2022 dikutip Senin. Jadi dari 6,10 tapi naik juga masih tetap ya Pak. Iya, 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 iya. Hal tersebut diklaim pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian pembiayaan hutang tahun 2021 antara lain pemanfaatan saldo anggaran lebih, S.A.L. dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai. Aduh, hutang gak ya sih? Ini kita ngomongin hutang. Triliun, 400, woset. BLT itu dari hutang gak? Kalau BLT dari hutang ya Keren, 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 keren. Pemerintahan paling keren dan mau tiga periode sama Pak Prabowo. Lanjut, Pak. Terusin, Pak. Rakyat, diem aja deh lu ya. Diem. Gak usah belajar, rakyat. Biarin kita jadi penopang rezeki mereka ya. Yalah. Iya, kita. Yang mau muji-muji, yang mau menjilat terus ya silahkan. Gue begini aja udah, gue pasrahin hidup gue sama Allah, tapi tetap berjuang ngomong yang bener. Udahlah, gemes gue beneran. Untung ini konten udah habis buka ya. Selanjutnya kebijakan tersebut diharapkan dapat turut menekan besaran pembayaran bunga hutang pada tahun-tahun yang akan datang. Berhitungan besaran pembayaran bunga hutang tahun 2022, secara grafis, secara garis besar, tiga meliputi hal dalam pembayaran bunga hutang. Pertama, outstanding hutang yang berasal dari akumulasi hutang tahun-tahun sebelumnya. Akumulasi hutang. Kapan untungnya negara kaya begini, negara kaya, semua ada hutang. Termasuk tambahan hutang untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah kan, pandemi ini membuat bertambah hutang, tapi yang gue heran gak mau diakhiri. Apakah karena di dalam pandemi ini ada yang mendapatkan keuntungannya, Pak? Itulah KPN ngomong begitu. Kedua, rencana penambahan hutang pada tahun 2022. Ketiga, rencana penambahan hutang. Kok pindah dulu, guys? Ketiga, rencana program pengelolaan portfolio hutang. Liabilities Management. Mulai sesak nafas gue. Selain itu, perhitungan besaran bunga hutang juga didasarkan pada lima asumsi. Yakni, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, USD, Yen Jepang, dan Euro. Dua, tingkatan bunga SUN tenor 10 tahun yang menjadi acuan bunga untuk instrumen SBN. Tiga, referensi suku bunga, pinjaman, serta asumsi spread-nya. Empat, diskon penerbitan SBN. Lima, perkiraan biaya pengadaan hutang baru. Woi, perkiraan biaya pengadaan hutang. Jadi, mengutang itu pakai biaya ya, ternyata ya. Keren ya. Jadi, itulah guys ya. Menemani saat malam kalian ini ya. Gue gemes ya. Jadi, tadi minta 3 periode dengan skema yang seperti itu tadi. Prabowo, Jokowi untuk 2024. Dan ini hutang masih begini. Tahun depan bayar hutang. Dan ada rencana nambah hutang. Jadi, kapan hasilnya? Jadi, kalau sekarang ini keadaannya begini. Kira-kira ke depannya gimana? Terserah rakyat Indonesia kalian yang mikir. Mikir, wahai rakyat ya. Nah, dan lu masih mau percaya sama yang sekarang-sekarang ada ini nanti di 2024. Terserah lu. Ya, kalau gue udah kagak percaya. Zarem. Penambahan biaya hutang. Jadi, hutang pakai biaya juga ternyata ya. Begitu ya. Gue ini kagak paham itu ilmu ekonomi. Gue ini baca doang. Yang gue tahu, Indonesia negara kaya. Tapi, kok ngutang lu? Dan yang udah ngutang, 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 ngutang. Mau mimpin, 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 mimpin. Rakyatnya ada yang jilat, 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 jilat. Jilat, 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 jilat. Dah ya, mikirin lu rakyat Indonesia. Gue, Bapak Aldo, minta maaf kalau ada salah. Terusin deh ya. Utang-utangnya terusin. Gue, Bapak Aldo, minta maaf pokoknya kalau ada salah ya. Buat pejabat, iya dah, serah lu. Pejabat-pejabat itu, murahku, serah kalian, dah ya. Hidayah deh kalian. Kalau gak mau nerima hidayah, mudah-mudahan binasa. Maafin gue, guys. Mu'abillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uduh, negara kaya, tapi kok banyak hutang. Dan yang ngutang mau terus mimpin. Asik. Terima kasih. Terima kasih.